Intro Yesus of Suburbia adalah karakter utama dalam album American Idiot. Dia anak yang membenci keluarga, teman, dan rumahnya. Lagu ini dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama Yesus of Suburbia. Ini adalah pengenalan karakter dan menceritakan tentang kehidupan rumahnya. Bagian kedua, City of the Damned. Ini terjadi di tempat parkir 7-11 di mana dia berkelahi dan pertama kali menyadari bahwa dia membenci teman-teman dan rumahnya termuat dalam lirik, di 7-11 di mana saya diajari, motonya bohong, katanya rumah adalah tempat jantung berada, tetapi jantung setiap orang tidak berdetak sama. Lirik at the end of another lost highway, mengacu pada sekelompok anak-anak yang nongkrong di bawah jalan raya di mana sekali lagi dia tidak cocok. Bagian ketiga, I don't care. Disinilah dia menjadi orang buangan yang membenci semua orang dan segalanya, dan juga dalam cerita disinilah Saint Jimmy, karakter yang diciptakan Yesus of Suburbia untuk menyembuhkan rasa sakit mengatakan bahwa dia membenci segalanya sekarang. Disinilah dia mempertimbangkan untuk meninggalkan rumah. Bagian keempat, Dearly Beloved. Tidak banyak yang diketahui tentang bagian ini. Ini diakini sebagai senja yang damai, namun sulit antara kemarahan dan kebahagiaan di mana anda puas. Bagian kelima, Tales from Another Broken Home. Disinilah Yesus of Suburbia menyerah dan pergi. Dia tidak tahu kemana dia pergi, tetapi dia hanya pergi jauh. Running away from pain when you've been victimized, atau lari dari rasa sakit ketika anda telah menjadi korban. Disinilah dia meninggalkan semua orang yang membenci dan menyakitinya, semacam memulai kembali dan memulai hidup baru. Dalam video yang disutradarai oleh Samuel Bayer, karakter Yesus of Suburbia memiliki tato yang mirip dengan Billy Joe Armstrong, tengkorak dan tulang bersilang di lengan atasnya, dan huruf, EPBM, di pergelangan tangan kirinya. Aktor yang memerankan Yesus of Suburbia adalah Lou Taylor Pucci, yang muncul dalam film Fifty Fills dan Thumbsucker. Lagu ini adalah semacam kelahiran kembali untuk band. Billy Joe Armstrong menjelaskan, itu melanggar setiap aturan yang orang pikirkan tentang Green Day. Secara lirik, ini adalah segalanya tentang masa lalu saya, tetapi pada saat yang sama, ditulis di luar juga. Lagu itu seperti membersihkan segalanya, membuangnya. Tepat setelah saya datang dengan, rasa American Idiot, saya datang dengan protagonis album, Yesus of Suburbia, kata Armstrong kepada MTV. Saya merasa seperti melintasi batas antara gereja dan negara atau politik dan agama. Saya berpikir, bagaimana saya akan menafsirkan Alkitab meskipun saya tidak pernah benar-benar membacanya. Jadi, tidak ada semak yang terbakar, tetapi ada kota dan etika yang terbakar. Billy Joe Armstrong merasa seperti band mencapai titik tidak bisa kembali setelah menciptakan track. Dia mengatakan kepada VX1 Storytellers, Yesus of Suburbia membutuhkan waktu lama. Kami berkendara kembali, karena kami berada di studio di Auckland, dan satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah, saya tidak percaya kami baru saja membuat ini, dan ada ketakutan ini, seperti tidak ada jalan untuk melihat ke belakang sekarang. Terima kasih telah menonton!